Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel video Ainyan Family Diga sempatan kali ini Saya bikin video ditemani bayi saya Yang sekarang umurnya 10 bulan Lebih 9 hari jadi hampir 10 bulan setengah Dan Sejak dia usia 1 bulan dia udah pake Claudie Dan kali ini saya mau nge-share Tips Biar kalo pake Claudie tuh gak bocor Dan tetep bisa nyaman dipake sama bayi Kan ada tuh beberapa ibu-ibu Yang ngeluhin aduh Claudie saya bocor Gimana sih padahal baru dipake sekali pipis Padahal baru belum sampe 1 jam Atau gak gitu baru juga 1 jam Kenapa udah bocor Nah kali ini saya akan berbagi tips Karena memang saya sudah 9 bulan lebih pake full Claudie Untuk anak saya ya meskipun tetep pake dia purse Pake pampers juga kalo mau pergi berjadah Atau gak gitu ada kondisi tertentu Aku masih pake pampers Tapi mungkin 95% dia pake Claudie Dan kali ini saya mau berbagi tips Gimana caranya biar Pake Claudie tuh gak bocor-bocor Oke langsung aja Oke langsung aja yang pertama Pastikan beli Claudie yang berkualitas Berkualitas disini gak harus mahal ya Berkualitas disini tuh artinya Bahannya tuh bahan yang bagus Terus kemudian gak menyebabkan alergi di kulit bayi Terus kemudian Bahannya memang Bener-bener bahan yang bagus Dan berkualitas tuh artinya Kayak memang lapisan outer Claudie itu Bener-bener yang anti air Seperti biasanya dari bahan full ya Polyurethane laminate Ini semacam Kain yang anti air Yang tembus air Seperti itu Dan ada beberapa Claudie itu Yang dia juga menawarkan Ada yang ada inner gusetnya Atau gak gitu Light guset Ini adalah Tawaran-tawaran yang Juga bisa memanimalisir Kebocoran pada Claudie Oke Yang saya bawa kali ini adalah Claudie dari Pem-Pem Ini memang Saya ini contoh aja ya Salah satu contoh Claudie Claudie yang berkualitas Jadi dia memang Outernya itu dari Bahan full Yang anti air Terus kemudian dia juga menawarkan Ini Inner guset Jadi fungsi inner guset ini Untuk menyebabkan kebocoran Yang utamanya kebocoran pada urin Atau gak gitu Fungsinya juga Menghalangi Pup Biar tidak meluber kemana-mana Biar gak tembus samping Atau gak gitu Fungsinya yang lain Ternyata juga bisa Mengendalikan Agar insert itu Tidak bergeser Ketempat yang tidak seharusnya Biasanya kan Kalau bayinya makin aktif Abis pakai Claudie itu Insertnya kemana-mana Kayak gitu kan Nah ternyata Dengan adanya inner guset Ini beneran Berfungsi menjaga Agar Insertnya itu Kayak stay safe gitu loh Kayak Ya dia Tetap di satu tempat itu aja Kayak gitu Terus Yang kedua Sorry ya nyontek Nah yang kedua tuh Lakukan pre-wash Kalau baru beli Claudie Jadi pre-wash ini penting Jadi yang selain dia Fungsinya untuk Menghilangkan residu Dari bekas pembuatan Claudie Misalnya Yang kotor lah ya Karena kan Habis kena mesin Kena debu Macem-macem dan sebagainya Maka kita perlu pre-wash Jadi selain menghilangkan residu kotoran Ternyata pre-wash ini Berfungsi untuk meningkatkan Pertama Clody Baik insert maupun Clodingnya Jadi untuk Untuk yang insert micro fiber Biasanya Dilakukan pre-wash Tiga kali ya Artinya cuci kering Cuci kering Cuci kering Sampai tiga kali Itu untuk yang insert Dari bahan micro fiber Terkadang untuk Bahan-bahan Yang dari Bahan serat alami Misalnya bambu Katun Atau hem Itu biasanya Lebih banyak lagi Karena memang serat alami Bisa sampai lima kali Atau lapan kali ya Jadi memang Lebih banyak lagi Pre-washnya Biar performanya Makin bagus Terus kemudian Yang selanjutnya Kini ya Waktu melakukan pre-wash Itu sebaiknya Menggunakan Deterjen yang Bebas pemutih Bebas pewangi Dan bebas pelembut Ini fungsinya ya Agar Bener-bener Insert itu Hanya menyerap air Dan deterjen aja Karena kan Insert ini Fungsinya menyerap ya Kalau misalnya Pemutih, pelembut Pwangi Kuterserap juga Itu malah mengurangi Performa insert Seperti itu Tips yang ketiga Tips yang ketiga Adalah Gunakan liner Gunakan liner ini Kalau Khusus Kalau memang Bayinya itu Misalnya Kena ruam Misalnya ya Kulitnya atau Enggak gitu Alergi atau iritasi Ternyata kalau timbul ruam Pasti kita akan Ngasih solusinya Dengan dikasih Lotion anti ruam Atau daya per krim Itu ya Nah ternyata Lotion anti ruam itu Fungsinya repelan Terhadap air Artinya dia menolak Untuk bisa menyerap air Jadi kalau misalnya Bayinya itu Lagi iritasi Dan dipakein lotion Kasih liner aja dulu Claudinya Biar Enggak mengurangi Performa insert Seperti tidak mengurangi Performa Claudi Dalam menyerap urin Seperti itu ya Karena kalau Biar tertentu Kalau dia terkena Lotion Maka itu bisa Mengurangi Daya serap Claudi Ya karena itu Menolak air Ah Mas-masan saya Karena sambil Bawa bayi Untuk yang keempat Posisikan Claudi Secara benar Saat nyuci Ini penting banget ya Karena beberapa Dari kita Saya termasuk Itu kalau nyuci Claudi Jemurnya kayak gini Atau gak gitu Beberapa orang Mungkin lebih Seperti ini Digantungan Padahal itu salah Kalau begini ya Claudi yang berat Itu kan Waktu Waktu Claudi dicuci Kan pasti agak berat kan Nanti airnya tuh Ngumpul disini Dan disini Dan ini akan Tertarik gravitasi Kalau udah tertarik gravitasi Ini menyebabkan Karet di bagian Pahanya itu Jadi melar Kalau karet di bagian Pahanya jadi melar Ini bisa memungkinkan bocor Karena urin Ya karena Ya karena itu tadi ya Ininya melar Jadi fungsinya tidak Tidak optimal Seperti itu Nah nyuci nya kayak gimana Oh iya Kalau misalnya posisi kita nyuci Seperti ini Bagian outernya ini Nanti akan terkena panas Secara langsung Kalau terkena panas secara langsung Ini bisa rusak Dan akhirnya Tidak bisa menahan pipis Dengan baik Oleh karena itu Cara nyuci Claudi Adalah Cara jemurnya Pastikan bahwa Yang di bagian Yang terkena sedang mematah adu Itu bagian inner Terus kemudian Posisikan seperti ini Secara vertikal Begini Karena kalau begini Ini kan Karet pahanya Tidak terkena Tarikan apapun Jadi kayak lebih memaksimalkan Biar keelastisitasannya Itu tetap terjaga Kayak gitu Jadi gak ada masalah Untuk Kelonggaran karet Di bagian paha Terus yang selanjutnya Adalah Ganti Claudi Setelah pemakaian 3-4 jam Ini penting ya Karena memang Claudi itu kan Hanya bersifat menampung Urin sementara Jadi bukan kayak Pampers ya Kalau Pampers kan Memang mengubah urin Jadi gel Itu lebih tahan lama Yang bisa sampai 8 jam Atau gak gitu Ada yang 10 jam Tapi untuk Claudi Minimal ya 3-4 jam Itu harus segera diganti Apalagi kalau bayinya Pup itu ya harus Segera diganti ya Meskipun pakai Pampers Meskipun pakai Claudi Tetap harus segera diganti Kalau misalnya kita Ingin memaksimalkan Misalnya kalau kita Ingin memaksakan Bayi tetap pakai Claudi Lebih dari 4 jam Kita khawatirnya itu Malah bikin bocor ya Karena kan daya Tampung dan daya Serap in Claudi Terbatas seperti itu Kemudian Oh ya Gini Kalau misalnya kita Mau pakaiin Lebih dari 4 jam Itu pastikan Waktu bayinya bobo Kalau bayinya bobo Kan volume urin Gak terlalu banyak Terus yang ke-6 Pakakan Claudi Secara rapi Nah ini yang penting Claudi itu kan Punya snap ya Biasanya Claudi itu kan Punya snap yang Begini nih Nah kalau memang kepanjangan Berarti kita atur aja Snapnya biar gak panjang Dan ini Bagian perutnya juga Jangan sampai terlalu longgar Karena kalau terlalu longgar Itu nanti Ketika bayinya gerak Claudinya ikut gerak Posisinya gak setuai Akhirnya Claudinya bocor Nah kita gak usah takut Ini akan menyebabkan Perut bayi jadi tertekan Karena ada karet Yang ada di pinggangnya Jadi aman Yang terakhir Patuhi aturan dalam Mencuci dan merawat Claudi ini penting Jadi kalau kita Mau mencuci Claudi itu Sebaiknya Pakai deterjen Yang gak ada Pewangi Pelembut Sama Pemutihnya Ini Fisinya Biar Claudi itu tetap Terjaga kualitasnya Karena kalau misalnya Dia ada Pewangi Pelembut Atau pemutih Itu mengurangi Performa Dan Mengurangi Daya serap Claudi Oh Yang terakhir lagi Yang ke-8 Ini yang beneran terakhir Lakukan stripping rutin Apa itu stripping Stripping itu artinya Mencuci Claudi Tanpa deterjen Ini fungsinya Untuk menghilangkan Residu deterjen Yang ada pada insert Karena kan fungsinya insert Itu untuk menyerap Nah kadang ada beberapa Deterjen itu yang Ikut terserap di Claudi Jadi kita harus melakukan Stripping secara rutin Minimal sebulan Atau dua bulan sekali Gimana cara nyucinya Cara melakukan stripping Adalah Dengan cara mencuci Claudi Tanpa deterjen Sampai busanya hilang Terus kemudian Dijemur Udah Itu adalah tips Biar Claudi gak bocor Ketika dipakai sama bayi Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb